Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Sobirin Kepala Sekolah SD Idada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sriki binah Muhammad Wa ala sriki binah Muhammad Bapak Ibu yang kami hormati Anak-anakku sekalian Siswa-siswi Baik siswa-siswi yang baru maupun Kelas 2 sampai kelas 6 Dan juga Para Ustaz-Ustada Saya berserta dengan jajaran para Ustaz dan Ustada Dan juga Sekenang karyawan insya Allah Sudah mempersiapkan diri Di dalam proses pembelajaran Masa pandemi ini Sebagaimana yang telah Diberikan arahan oleh Dinas Pendidikan Yang mana Kita akan Memberikan satu metode Pembelajaran jalan jauh Untuk itu Bapak Ibu dan juga Anak-anakku sekalian Tetaplah semangat Dan tetaplah priamu Di dalam menyambut pembelajaran ini Insya Allah kami sudah menyiapkan 4 level guru-guru kami Para Ustaz-Ustada Dan juga sebenar karyawan Yang pertama Adalah guru biasa Yang kedua Adalah guru yang bagus Yang ketiga adalah guru yang hebat Yang mampu menjelaskan Konsep pembelajaran Dan memberikan Demonstrasi Demonstrasi Di dalam pembelajaran Sehingga Akan mencapai pada Level yang keempat Yaitu guru-guru Yang mampu memberikan Inspirasi Di dalam siswa-siswi Mampu memberikan Inovasi Sesuatu yang baru Dan bermakna Di dalam kehidupan Kita Bapak Ibu Tolong Supaya Ini intelektualitasnya Tetapi jangan lupa Bahwasannya Anak-anak kita Harus juga Terampil Di dalam Menyambut Teknologi 4.0 Dan teknologi Yang baru Dan terpengaruh Bapak Ibu Dan juga Anak-anakku sekalian Serta Jargon sekolah kita Adalah Multi Talented School And Character School Sekolah yang berkarakter Dan Sekolah yang Menggali potensi Talenta Daripada siswa Untuk itu Semua program-program Yang ada di SDG Rada Kami selalu Arahkan Untuk menuju Kepada Sekolah Yang berkarakter Menanamkan Karakter-karakter Yang bagus Karakter-karakter Yang dibutuhkan Di Generasi Yang akan datang Sekolah Kami selalu Menggali potensi Daripada siswa Menggali talenta Daripada siswa Untuk bisa Menemukan Prestasi Menemukan talenta Dan bakatnya Dengan baik Kami membantu Untuk Anak-anakku Semuanya Bersama dengan Wali Murek Bapak Ibu Wali Murek Untuk menemukan Talentanya Anak-anakku Dan juga Bapak Ibu Wali Murek Yang saya hormati Di dalam masa MPLS Masa pengenalan Lingkungan Sekolah Akan coba Kami ketengahkan Anak-anak Supaya Lebih Dulu Mengenal Lingkungan Sekolah Lebih Mengenal Kepada Ustadz-ustadahnya Lebih Mengenal Kepada Profil Sekolah Semuanya Akan coba Kita ketengahkan Di dalam Prolog Video ini Agar Anak-anakku Dan juga Bapak Ibu Wali Murek Terutama Yang Masih Baru Supaya Lebih Intens Dan Lebih Mengenal Tak Kenal Maka Tak Sayang Untuk Itu Kami Mencoba Untuk Memberikan Prolog Di dalam Video ini Supaya Kita Segenap Mali Murek Dan juga Anak-anakku Lebih Mengenal Lebih Dekat Dan Lebih Intens Dalam Berkomunikasi Dengan Pihak Sekolah Sekian Bapak Ibu Yang akan menghormati Dan juga Para Ustadz-ustadah Dan juga Anak-anakku Tetaplah Riang Gembira Dalam Menyambut Tahun Pelajaran 2021 Ini Tanpa Mengurangi Kualitas SD Raja Sudah Menyiapkan Materi Metodologi Dan juga Fasilitas Tanpa Mengurangi Kualitas Kita akan Tetap Mencoba Untuk Memberikan Pendidikan Yang Terbaik Di masa Pandemi Ini Tetaplah Riang Gembira Dan Jaga Kesehatan Agar Apa Yang menjadi Tujuan Kita Semuanya Bisa Tercapai Dengan Baik Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Ustada Nurul Farida Nama Pendeknya Ustada Ija Ustada Ngajar Kelas 1A Ustada Juga Ngajar Pelajaran Bahasa Arab Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Kids Nama saya Nikmatul Badria Kalian bisa Panggil Ustada Ibar Saya Mengajak Kelas 1B Dan Bahasa Inggris See you soon Assalamualaikum Halo Saya Ferani Ardiana Dipanggil Ustada P Wali Kelas 1C Dan Juga Mengajar Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 5 Dan 6 Sampai Jumpa Di Pelajaran Daring Terima Kasih Wassalam Perkenalkan Nama Saya Munafiat Ustada Saya Biasa Dipanggil Ustada Nafi Saya Wali Kelas 1D Dan Juga Mengajar BTK Sampai Jumpa Di SP Irada Hai Perkenalkan Nama Saya 5 Sita Rizkiah Bisa Dipanggil Ustada Sita Ustada Mengajar Di Kelas 1E Dan Juga Mengajar Bahasa Inggris Semangat Hai Perkenalkan Nama Ustada Ustada Karyatul Bada Biasa Dipanggil Ustada Bada Ustada Wali Kelas Kelas 2A Mari Belajar Bersama Bye Bye Hai Perkenalkan Nama saya Ustada Nur Aini Saya Dipanggil Ustada Nur Saya Wali Kelas 2D Semangat Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Muhammad Fadlillah Biasa Dipanggil Ustada Fadli Saya Adalah Wali Kelas 2A Semangat Nama Saya Muhammad Yazid Bustam Saya Dipanggil Ustada Yazid Saya Wali Kelas 3A Bravo Hai Perkenalkan Nama Saya Kofi Fatun Nisa Dipanggil Ustada Fifa Saya Wali Kelas 3B Semangat Sampai Jumpa Halo Perkenalkan Nama saya Dewi Inayatul Mufidah Biasa Dipanggil Ustada Fidah Saya Mengajak Di Kelas 3C Be Happy Hai Perkenalkan Nama Ustada Dewi Arifiani Aulia Biasa Dipanggil Ustada Afi Ustada Wali Kelas 3D Semangat Berprestasi Perkenalkan Nama saya Eka Syawali Nur Rokmah Dipanggil Ustada Eka Saya Wali Kelas 4B Be Positive And Be Happy Dadah Hai Perkenalkan Nama saya Wahyu Semangat Semangat Belajar Halo Perkenalkan Nama saya Mas Ita Saya Biasa Dipanggil Ustada Ita Saya Wali Kelas 5B Semangat Belajar Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Misbah Wabarakatuh Saya Dipanggil Ustada Misbah Saya Wali Kelas 5C Semangat Hai Perkenalkan Nama saya Bestu Astuti Saya Biasa Dipanggil Ustada Restu Saya Wali Kelas 5D Dan Mengajar PJOK Terima kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Saya Ustada Rika Layli Biasa Dipanggil Ustada Rika Wali Kelas 6A Semangat Berprestasi Wassalam Hai Nekanak Children Perkenalkan Nama saya Ismatu Zakyah Biasa Dipanggil Ustada Zakyah Ustada Wali Kelas 6C Mari Belajar Sains Dengan Ustada Halo Semua Nama saya Laurini Solinha Biasa Dipanggil Ustada Dini Saya Sebagai Guru Agama Kelas 3 Semangat Ya Assalamualaikum Hai Saya Moguro Biasa Dipanggil Ustada Luru Saya Guru PAI Kelas 3 Tetap Semangat Assalamualaikum Hai Perkenalkan Nama saya Dian Sotiyah Ibowo Bisa Dipanggil Ustaz Dian Saya disini Mengajar Pelajaran PJUK Di Kelas 3 Dan 4 Salam Ularaga Perkenalkan Nama saya Yudha Prakoso Dipanggil Ustaz Yudha Saya Mengajar PJUK Kelas 1 Dan 2 Salam Ularaga Hai Perkenalkan Nama saya Saryani Biasa Dipanggil Ustaz Sari Saya Guru Pendamping Kelas 1 Semangat Belajar Bye Bye Hai Perkenalkan Nama saya Sidi Mahsunak Biasa Dipanggil Ustaz Mahsunak Saya Pengajar PTK Semangat Mengaji Sampai Jumpa Hai Nama saya Lur Aziza Biasanya Dipanggil Ustaz Biasa Iza Saya Mengajar PTK Belajar Al-Quran Setiap Hari Sampai Jumpa Hai Perkenalkan Nama saya Dewi Masita Biasa Dipanggil Ustaz Dewi Saya Mengajar BTK Baca Tulis Quran Baca Al-Quran Setiap Hari Dadah Hai Perkenalkan Nama saya Ismail Dardul Maulidia Dipanggil Ustaz Iit Saya Mengajar BTK Sampai Jumpa Hai Dikenalkan Nama saya Maya Ismail Nyaki Biasa Dipanggil Ustaz Maya Saya Guru BTK Sampai Jumpa Halo Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Jazir Rotul Uyun Bisa dipanggil Ustaz Uyun Saya Staf TUS Iradah Semangat Ya Perkenalkan Nama saya Santi Biasa dipanggil Ustaz Arti Saya Sebagai Staf TUS Iradah Semangat Perkenalkan Nama saya Muhammad Maulidin Saya Biasa dipanggil Pak Udin Saya Sebagai Klinik Servis Betang jawab Di lantai 2 Terima kasih Perkenalkan Nama saya Dui Permiawan Saya Biasa dipanggil Pak Dui Saya Sebagai Klinik Servis Betang jawab Di lantai 3 Terima kasih Perkenalkan Nama saya Bambang Erwanto Biasa dipanggil Pak Bambang Saya Sebagai Security SC Iradah Hai Perkenalkan Nama saya Lintayaki Saya Biasanya dipanggil Ustazah Rilik Saya Mengajar PTK Semangat Belajar Semangat Mengaji Sampai Jumpa Hai Perkenalkan Nama saya Ustazah Bidah Saya Biasanya Dipanggil Ustazah Bidah Saya Mengajar PTK Selamat Belajar Selamat Mengaji Bye Terima kasih Terima kasih.